Assalamualaikum para sahabatku Seiman yang dicintai Allah Kisah Mualaf Mike Tyson, si leher beton yang tunduk pada Al-Aziz Mike Tyson, sosok petinju yang dikenal seluruh dunia Walaupun sudah lama tidak lagi naik ring, namun namanya tetap harum di jagad raya Pada masa jayanya, sosok Mike Tyson sangat ditakutkan Tidak hanya di atas ring, namun juga di luar ring Dia pun pernah masuk penjara karena melakukan tindakan kriminal Namun siapa sangka, dibalik jeruji itulah dia mendapatkan hidayah hingga akhirnya memeluk Islam Dikutip dari Republik World, Tyson yang dijuluki Iron Mike Itu dilaporkan mengalami perubahan kepribadian selama di penjara Tak disangka-sangka, Tyson malah menemukan cahaya Islam dan memutuskan menjadi Mualaf Untuk diingat kembali, dahulu Mike Tyson memang pernah menjadi narapidana yang dihukum karena kasus pemerkosaan Ia ditahan selama 3 tahun di penjara Tyson mendapatkan banyak respons negatif usai dinyatakan bersalah melakukan pemerkosaan Ia juga dikenal sebagai pribadi yang kejam sebelum masuk Islam Dalam sebuah wawancara usai bebas dari penjara, Tyson mengatakan sangat terharu setelah membaca buku-buku tentang Islam Saat itulah dia memutuskan menjadi seorang Muslim karena melihat Islam sebagai agama yang damai Tyson menggunakan nama baru setelah menjadi Mualaf dan masuk Islam Menurut sebuah laporan, ayah tujuh anak ini mengubah nama menjadi Malik Abdul Aziz Namun, nama barunya itu tidak pernah digunakan selama berkarir di dunia tinju Saat mendekam di penjara, Tyson kehilangan banyak hal dalam hidupnya Melansir The Guardian, ada beberapa orang kepercayaannya yang justru balik badan saat dia ditahan Selama 18 bulan ditahan, pelatih dan petinju Eddie Mustafa Muhammad rutin mengunjungi Tyson di penjara Muhammad melihat Tyson berubah menjadi rendah hati dan berdamai dengan dirinya sendiri usai masuk Islam Islam telah memberinya tujuan dan arah Saya akan menemuinya Sabtu pagi untuk berdoa, lalu kami pergi ke jalan masing-masing Saya tidak kesana untuk suatu pekerjaan, tapi saya pergi sebagai saudara, kata Muhammad Promotor Mike Tyson, Don King, menjadi orang kepercayaannya selama di dunia tinju King juga yang banyak mengendalikan hidup Tyson Suatu hari usai bebas, Tyson berencana berhenti di masjid dekat penjara untuk beribadah Namun, King merasa keberatan dan ingin Tyson langsung ke bandara untuk kembali ke Clevelan Saat mendengar cerita ini, Muhammad hanya tertawa King kembali mencoba untuk mengendalikan hidupnya Tapi Mike akan melawannya Jika Allah ingin Mike sholat di masjid, dia akan sholat Allah mungkin punya banyak nama, tapi salah satunya bukan Don King, ujar promotor Bud Lewis Menurut New York Times, Tyson mengenal Islam melalui Muhammad Siddiq Sahabat Tyson, pebasket Hakim Olajuwon bahkan menyebutnya sebagai pengikut Nabi Muhammad Dia memeluk Islam dan saya melihat komitmennya Dia mengutip beberapa ayat dari Al-Fur'an untuk dirinya Dia berbicara tentang Hamzah, seorang pejuang yang hidup di zaman Nabi Muhammad, ujar Olajuwon Saat keluar dari penjara, penampilan Tyson menjadi sorotan publik Pria 54 tahun itu mengenakan kopiah putih dan disambut para penggemarnya Tyson sendiri mengaku bersyukur bisa menjadi seorang Muslim Ia mengatakan telah berubah menjadi sosok yang rendah hati Saya sangat bersyukur menjadi seorang Muslim Allah tidak membutuhkan saya, tapi saya yang membutuhkan Allah, kata Tyson, dilansir Fox News Saya tidak pernah bisa menjadi rendah hati dan tidak ada hal seperti itu dalam hidup saya Sambungnya Pria kelahiran 1966 itu mengaku sulit untuk memiliki sifat rendah hati Tapi dia berusaha untuk berubah menjadi lebih baik Saya berusaha untuk rendah hati, saya ingin rendah hati tetapi itu sulit Ini sangat sulit Rendah hati artinya tidak menganggap diri Anda serius Saya mencoba melakukannya, ujar Tyson Pada 2010, Tyson memutuskan untuk mengunjungi Kakbah di Mekah Dilansir Islamic Pressure, Mike Tyson tak kuasa menahan haru saat beribadah umrah di sana Saya tidak bisa menghentikan tangis ketika saya mengetahui berada di salah satu taman surga Ujarnya Itulah tadi kisah muwalafnya Mike Tyson Semoga dapat menambah ilmu serta iman Amin Allahualambisawaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton